Agar tak menderita kerugian semakin banyak, petani ikan keramba jaring apung di Danau Maninjau terpaksa memanen ikannya lebih awal. Rabu pagi, ikan-ikan yang belum waktunya dipanen cepat-cepat dikeluarkan dari keramba agar tidak ikut-ikutan mati. Meski harga jualnya tak seperti yang diharapkan, namun petani tak punya cara lain untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Hal itu dilakukan petani ikan di Nagari Koto Gadang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, setelah ratusan ton ikan mereka mati mendadak sejak Jumat lalu. Akibat perubahan cuaca, serta pencemaran dasar Danau Maninjau oleh sisa pakan ikan, ikan-ikan mereka tak bisa diselamatkan. Akibatnya, petani ikan keramba di Nagari Koto Gadang ini menderita kerugian hingga ratusan juta rupiah per orangnya. Ikan yang bisa dipanen, hanya ikan yang cukup besar dan bisa dijual, sedangkan ikan-ikan yang masih kecil dibiarkan mati begitu saja. Hingga beberapa minggu ke depan, mereka terpaksa mengosongkan dulu keramba, hingga air Danau Maninjau kembali normal. Kecamatan Tanjung Raya Nah, nggak ke depi, ke tengah masih ada, nah saya bisa diselamatkan. Nah, upayanya kita mempercepat panin yang bisa dipanen. Hingga Rabu, sudah empat nagari yang terdampak ikan mati mendadak di Danau Maninjau, yaitu Nagari Koto Kaciak, Nagari Koto Gadang, Nagari Koto Malintang, dan Linggai. Hampir enam ratus ton ikan petani mati sejak dua pekan lalu. Kerugian yang ditimbulkan diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Arsat Kusnadi melaporkan dari Danau Maninjau, Kebupatan Agam.